Nurul Fadatu Siadah, mahasiswa asal Makassar yang kuliah dan mengambil jurusan kedokteran semester 4 di Tiongkok, akhirnya tiba di kediamannya di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Nurul bersama 238 warga negara Indonesia lainnya dipulangkan ke Indonesia setelah merebaknya wabah virus corona di Tiongkok. Sebelumnya, Nurul bersama beberapa warga Indonesia lainnya menjalani masa karantina dan observasi selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau. Rasa bahagia terpancar dari wajah orang tua Nurul dan mengucap syukur pada sang pencipta karena kembali bertemu dengan anak sulungnya. Setelah berkumpul bersama keluarga, Nurul dan orang tuanya berharap ada solusi dari pemerintah Indonesia agar perkuliahannya dapat dilanjutkan di Indonesia. Kita sih ke kota saya tuh agak jauh, sekitaran 536 km. Oh jauh dari kota Wuhan. Tapi di kota Nurul di sana, tempat tinggalnya, corona sudah menyebar. Sudah. Kondisinya seperti apa? Hampir sama-sama kota-kota lain di Hubezik, di NC tuh kayak, NC udah diterapkan lockdown. Jadi kayak transportasi udah dibatasi, kalau misalnya kita mau keluar dari NC, juga kayak ada prosedur tertentu. Jadi nggak bisa semuanya kita mau keluar masuk gitu. Udah di lockdown, udah kekunci. Semua di sana, tokoh-tokoh semua tutup. Untuk mahasiswa sendiri, kalau mana kondisinya? Kalau mahasiswa Cina, mereka rata-rata sudah kembali ke rumah masing-masing. Kalau di tempat saya tuh tinggal beberapa dari kayak Pakistan, dari Afrika, dari negara-negara lain sih. Ya, perasaan saya begitu plong, bengbira, bahagia, karena kami sudah terpisah sudah satu tahun lebih, jadi baru ketemu kembali di sini. Tadi malam sempat ke bandara, Bu? Sempat. Berapa lama menunggu di sana? Saya di sana jam 12.00 sudah ada di bandara. Nurul dari mana? Keluar jam berapa? Jam 3.00 dia? Nah, jam 3.00. Jam 3.00 baru keluar dari bandara? Terus kalau dari Ibu sendiri, keinginannya seperti apa, kalau terkait kuliahnya Nurul? Ya, kalau masalah kuliahnya Nurul, kalau misalnya suasana seperti ini sudah membaik depannya nanti, Nurul rencana mau kembali.